Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Melawan dengan terus melaju masuk untuk kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Mustafa masih cukup tenang untuk menangkap bola yang menier lepaskan. Baru menit ke-8 tapi sudah ada gol untuk keunggulan Belgia. Hazard terlihat dijatuhkan di kotak penalti. Dan sepakan penaltinya sukses terbang tanpa ampun ke gawang Tunisia yang tak menyangka bisa secepat itu dipecundangi lawan berseragam serba kuning tersebut. Terlalu cepat kuas, Belgia bagaikan mulai anggap remeh skuad Tunisia. Umpan-umpan mereka terlihat sangat satai dan tidak terlalu terburu-buru layaknya kejar setoran. Kontras, di tepi lapangan pelatih Tunisia sudah ngamuk-ngamuk sendirian. Menit ke-16 Mertens memberikan umpan terobosan dan Romelu Lukaku langsung teruskan bola dengan tembakan keras kaki kirinya. Supporter yang melihat langsung melompat ke girangan lihat skor 2-0 untuk Belgia. Ada gol lagi beberapa menit kemudian, menit ke-18. Kapten Tunisia murka dan balas cetak gol skor 2-1 hasil asis Wabi Hazri. Laga yang tadinya sempat melambat usai gol pertama mulai berubah cepat secara drastis. Kedua tim Bagai menggila bola haus akan gol tambahan. Terhenti mendadak, Laga kemudian secara drastis juga harus alami jeda beberapa saat. Ada apakah? Oh ternyata Dylan Brown yang baru saja mencetak gol tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dia tergeletak dan harus membutuhkan perawatan tim medis. Hamdi Nages buru-buru gantikan dirinya. Lanjut, Laga kembali pada tempo cepat, sama seperti sebelum jeda sebentar terjadi tadinya. Kedua tim saling jual beli serangan saat kubu Belgia punya total umpan 124 berbanding 123 milik lawan mereka. Sangat sengit. Beberapa kali umpan-umpan silang menier dan Mertens masih tak akurat kepada Romelu Lukaku. Hal itu disadari betul oleh pertahanan lawan. Tunisia sampai beberapa kali bisa lepaskan tembakan keras jarak jauh yang menakutkan. Terhenti mendadak lagi. Ada apakah? Oh ternyata lagi-lagi ada pemain Tunisia yang tergeletak di lapangan untuk mendapatkan perawatan dari tim medis yang selalu siap sedia. Harus cepat diberikan tindakan, Laga kembali dilanjutkan saat Lukaku dan De Bruyne terus mencoba melakukan kerjasama 1-2. Ada yang tergeletak lagi di menit ke-41 pemain Tunisia lagi. Siam Ben Yousef akhirnya harus ditarik keluar untuk digantikan Johan Benaluane. Benar-benar jatuh bangun skuad Tunisia dalam upaya imbangi Belgia. Respek. Hanya 4 menit tambahan waktu yang diberikan ofisial pertandingan. Penguasaan bola Belgia 51 persen berbanding Tunisia yang hanya 49 persen saja hingga menit-menit akhir babak pertama. Meski gitu, skor terus berubah. Menit ke-45 lagi-lagi Romelu Lukaku cetak gol hasil asis memikat menier yang terus bekerjasama dengan dirinya. Babak pertama ditutup dengan skor 3-1 Laga yang menggila bola. Babak kedua tim Nas Tunisia langsung berinisiatif menekan pertahanan Belgia. Meski patut diapresiasi, namun pelan tapi pasti kondisi tetap berbalik jadi Belgia yang lebih banyak mendorong kembali. Tunisia masih bisa mendapatkan peluang bagus, namun semuanya gagal dimanfaatkan. Menit ke-51 gol untuk Belgia lagi dicetak Eden Hazard hasil asis Toby Alderwireld. Skor jelas jadi 4-1. Toby mengirimkan umpan panjang. Di depan memang sudah menunggu Hazard yang melakukan kontrol bola dengan sangat berpengalaman. Menit ke-58 Fellaini dimasukkan Martinez untuk menggantikan Romelu Lukaku. Sementara dari Tunisia mereka melakukan pergantian pemain juga dengan mengeluarkan sasi untuk digantikan Suti. Tempo laga sama sekali tidak menurun. Tunisia yang main terbuka mulai cemas akan kebobolan lagi. Di menit ke-62 pertandingan diguyur hujan. Cuaca yang dasarnya dingin di sana kian dingin lagi menambah dramatis jalannya pertandingan. Menit ke-68 Bat Suwai dimasukkan menggantikan Eden Hazard. Keadaan ini membuat ban kapten diserahkan kepada sosok Vertonghen. Pelan tapi pasti. Keluarnya Lukaku membuat permainan Belgia jadi menurun. Martinez jadi berharap kepada Bat Suwai yang baru dimasukkan. Menit ke-72 Vertonghen ditarik keluar karena membutuhkan perawatan dari tim medis. Menit ke-90 gol terjadi lagi untuk Belgia jadi 5-1 umpan panjang. Tia Lemans bisa disambut dengan tembakan keras Bat Suwai yang menyerang sambil menjatuhkan diri seperti di film-film laga. Gol berikutnya nyaris terjadi lagi. Namun masih gagal. Menit ke-93 Tunisia cetak gol jadi 5-2. Fazri memperkecil kedudukan memanfaatkan umpan silang. Skor tak berubah hingga peluit panjang dihirup wasit. Laga yang melelahkan untuk kemenangan Belgia.